Halo guys, David di sini, dan ini adalah Poco X3 Pro. Anda pernah denger istilah kayak gini nggak? Mendingan jadi seseorang yang bener-bener ahli di suatu bidang, bego di bidang lain nggak masalah, daripada jadi orang yang tahu soal segala bidang, tapi nggak ada satu bidang pun yang dia ahli-ahli banget. Ibarat kayak anak sekolahan lah. Mendingan jadi murid yang dewa banget di pelajaran fisika, serasa titisan Einstein, lomba fisika dia juarain terus, mejem aja nilainya 10, tapi di pelajaran ekonomi, geografi, komputer, olahraga, nilainya pas-pasan, kadang gabung remedial, daripada jadi murid yang di semua pelajaran lulus, tapi nilainya sekitar 789 789. Sekedar aman. Ya mungkin istilah kayak gini nggak bakal disetujui semua orang ya, kalau bisa tahu soal banyak bidang, dan bisa jadi ahli di semua. Kenapa nggak kan? Contohnya kayak Tokopedia yang bisa nyediain segala hal yang kita butuhin, dan isinya juga bagus-bagus. Apalagi ditambah promo waktu Indonesia belanjanya, jadi tambah menggoda lagi dah. Dan khusus buat warga Makassar, di WIB Makassar lagi ada kejar diskon hingga 90% dan cashback hingga 90 ribu. Plus gratis instant courier 20 ribu juga. Buat detailnya bisa cek link di bawah aja. Ya balik lagi ke yang tadi, kan susah ya mau jadi yang serba tahu dan serba ahli kayak e-commerce, tersebuah sistem gitu. Kita mah sebagai manusia, harus milih, dan jawabannya pasti macem-macem. Mungkin ada yang pengen jadi murid yang ngerti semuanya, nggak ahli-ahli banget. Ya udahlah, karena main aman itu enak, fleksibel. Dan sebaliknya ada juga orang yang lebih seneng jadi di tipe orang yang kuat banget di bidang tertentu. Kayak orang yang ngerancang Poco X3 Pro ini kalau saya tebat. Karena selama saya nyobain Poco X3 Pro, itu sih kesan yang saya dapetin. HP ini kuat banget di beberapa bidang, tapi kalah di bidang lain. Contohnya di bagian mesinnya, Poco X3 Pro pake chipset Snapdragon 860 yang nggak ada lawan. Buat kelas harga 3 jutaan nya, titik. Buat kelas 4 jutaan juga nggak ada HP baru yang bisa lawan. Kalau second itu udah luas banget. Semuanya tunduk sama Poco X3 Pro. Bahkan sebenarnya performa HP ini juga bisa menang loh, lawan HP-HP yang kelasnya 5 jutaan. Kalau Poco nggak ngenalin yang namanya Poco F3. Kalau F3 ini memang udah beda kelas sih, nanti bakal kita review di video selanjutnya juga. Jadi subscribe aja dulu biar nggak ketinggalan. Nah, kenapa saya bisa yakin banget kalau mesinnya Poco X3 Pro ini nggak ada lawan? Karena di saat HP 3-4 jutaan lain masih pake chipset kelas menengah level Helio G90T, G95, Snapdragon 720G, Snapdragon 732G. HP ini udah pake chipset Snapdragon 860 yang levelnya tuh udah flagship. Buat yang belum tau, Snapdragon 860 itu hampir sama persis kayak Snapdragon 855+. Itu chipset yang dipake di HP-HP gaming 2 tahun lalu kayak ROG Phone 2, Black Shark 2 Pro. Terus dipake juga di flagship lain kayak Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy Note 10 versi Snapdragon, S10 versi yang Snapdragon juga yang di US sana, terus Zenfone 6. Bedanya Snapdragon 860 sama 855+, cuma batas maksimal RAM aja. Kalau 855+, maksimal bisa nampung 12GB, 860 bisa sampe 16GB. itu nggak penting. Saking miripnya, website Qualcomm sampe ngegabungin halaman produk soal 855+, dan 860, cuma dikasih garis miring doang saking miripnya. Saya seneng sih sama fakta kalau performa HP 10 jutaan di tahun 2019, sekarang udah bisa kita nikmatin di HP 3 juta. Itu luar biasa nikmat. Kalau kita pake buat main game ringan kayak Mobile Legends ya udah pasti super aman lah ya, bisa di have frame rate dan settingan grafis ultra. Kalau main PUBG M bisa kita set ke mode HDR Extreme. Sayangnya belum unlock option 90 fps sih, padahal pasti mampu ya. Dan kalau kita main Genshin Impact di settingan highest 60 fps, frame rate yang dikasih juga enak di 40-50an fps, kadang drop ke 30 kalau lagi rame. Ini udah luar biasa buat HP 3 jutaan, soalnya kalau kita liat yang HP sekelas yang lain, yang pake Snapdragon 720G, Helio G90T, rata-rata dapetnya 25-30 fps di settingan lowest. Ini udah bisa 40-50 di highest. Jauh banget! Yang harus jadi catatan, kalau Poco X3 Pro ini kita pake main Genshin Impact di settingan highest, suhunya bakal naik ke 50 derajat dalam waktu 15 menit. Frame ratenya nggak ngedrop ya, tetep stabil di 40-50, tapi tangan jadi kurang nyaman aja pas main di HP yang panas kayak gini. Pas saya turunin settingannya ke lowest 60, juga panasnya masih deket-deket 50an. Jadi kalau mau lebih pewe, mainnya harus pake cooling tambahan. Ya minimal Snapdragon 860 ini langsung keliatan lah potensinya, daripada saingannya yang udah frame ratenya lebih dikit, suhunya juga nggak jauh lebih rendah. Jadi ya menang banyak lah. Buat RAM-nya sendiri kita dikasih 2 pilihan, tergantung harga. Kalau ambil yang RAM 6GB, internal 128GB, harganya 3499 juta. Kalau ambil yang RAM 8GB dan internal 256GB, harganya 3999. Selisih 500 ribunya nih, harus lumayan dipikirin ya, soalnya Poco X3 Pro ini pake SIM tray hybrid. Yang nggak bisa kita selipin memori eksternal lagi kalau kita udah pake 2 kartu SIM. Harus bergantung sama internalnya. Kecuali kalau anda pake 1 SIM aja, ya bisa kita selipin kartu microSD lagi. Selain kuat di mesin, Poco X3 Pro ini juga lumayan kuat di bagian display. Ukuran layarnya 6.67 inci, panel IPS dengan refresh rate di 120Hz. Dan ada sistem dynamic switch juga, buat ngubah kecepatannya jadi 50, 60, 90, dan 120Hz. Terus kaca yang dipake udah lapis Gorilla Glass 6 biar kuat, dan udah support HDR10 juga. Jadi layar Poco X3 Pro udah pewe lah. Warnanya bagus, gerakannya mulus, ruang pandangnya lega, kacanya strong. Kalau mau dijadiin perfect, sebenernya panelnya bisa dijadiin AMOLED. Tapi balik lagi ke istilah saya di awal, bener-bener dewa di satu bidang aja. Sama kayak baterainya juga, yang kapasitasnya udah kerasa gede banget di 5.160 mAh. Tapi daya tahannya termasuk ya bagus-bagus aja lah, nggak ada yang spesial banget. Buat main Mobile Legends setengah jam, kemakan 8%, PUBG M setengah jam 9%, buat Genshin Impact setengah jam di settingan highest, abis 28%, Google Maps sejam kemakan 9%, jadi nggak bisa dibilang boros banget. Tapi juga nggak termasuk yang hemat, B aja. Kalau kecepatan ngecasnya juga termasuk cepet, tapi nggak luar biasa ngeboot. Setengah jam keisi 44%, kalau mau penuh, butuh waktu 1 jam 20 menitan. Oh iya, salah satu bagian yang juga kuat di Poco X3 Pro ini ada di kelengkapan portnya, udah ala Xiaomi banget, yang punya infrared blaster di bagian atas, terus sistem speakernya juga udah stereo, tapi suara speaker di bagian atas nggak sebagus bawah ya, jadi istilahnya itu sebagai pendukung aja biar lebih cakep. Tapi tetep bagus daripada HP yang masih mono. Modul geter dari Poco X3 NFC ini juga mantep banget di kelasnya. Kalau kita neken tombol home back, atau ngetik-ngetik di HP ini sambil aktifin feedback geteran, rasanya kayak HP mahal banget. Nah sekarang, bagian yang saya anggap Poco X3 Pro ini agak payah, ada di soal desainnya. Mungkin kata payah agak kasar kali ya, karena desain itu subjektif banget. Pasti bakal ada aja yang demen sama desain garis-garis yang ada tekstur mengkilat di tengah, terus kombinasi sama tekstur yang doff di kanan kiri. Tulisan Poco di belakangnya juga nggak ngeganggu sama sekali, agak samar soalnya. Kalau diputer-puter kayak gini, mungkin cuma angle tertentu aja ya keliatannya. Cuma siapa sih yang demen sama HP tebel sampe 9,4mm, dan berat sampe 215 gram kayak Poco X3 Pro? Kalau ada pilihan yang lebih enteng, lebih tipis, dengan spek sama, semua pasti langsung kabur ke HP itu. Anak Jim pun kayaknya nggak bakal doyan sama HP tebel. Vin, lu seneng sama HP berat gini atau enteng? Enteng. Enteng, ya berarti anak Jim memang lebih seneng HP ringkes lah. Kalau mau berat di barbel aja lah. Jadi buat sebagian orang yang minat sama HP ini, berat dan tebelnya bakal bikin agak ragu sih. Cowok aja nggak suka, apalagi buat cewek. Sama desainnya juga bakal munculin banyak perdebatan, apakah gaul atau norak, karena keduanya itu beda-beda tipis. Soal kamera juga di Poco X3 Pro ini jadi salah satu kelemahan buat saya. Saya nggak lagi bahas desain kameranya yang lumayan beda dari yang lain ya, itu udah soal selera lah. Tapi saya lebih fokus ke kualitas foto yang dia hasilin. Sekilas info, sistem kamera di Poco X3 Pro, pake 4 kamera belakang, kamera utama 48MP, ultrawide 8MP, kamera adapt 2MP, dan makro 2MP. Kamera depannya pake resolusi 20MP. Buat kualitas foto pas kondisi cahaya yang lagi cakep-cakepnya, lagi terang, pas matahari lagi estetik gitu, Poco X3 Pro ini bagus, tapi nggak ada yang spesial banget. Dynamic range-nya dapet, detail oke, tapi warnanya kerasa kurang keluar aja. Kurang menarik kalau diliat kalau kita bandingin sama HP lain. Di Poco X3 Pro rasanya harus dibumbuin dikit lagi di aplikasi editing. Kalau buat motret di dalam ruangan yang remang, detailnya udah mulai turun. Kayak di dalam ruangan yang pake lampu kuning doang gitu. Mau kamera utama, ultrawide, sama-sama udah kewalahan. Dan di kondisi low led, kamera Poco X3 Pro udah nyera sih, kalau dibandingin sama HP sekelas yang lain. Kalau kita pakein night mode cuma ngebantu dikit biar gambarnya lebih tajem, tapi editannya keliatan banget, jadi agak aneh kalau diperhatiin. Jadi buat anda yang doain moto-moto, HP ini kurang oke. Buat kamera depannya, dia bisa ngerekam di resolusi 1080p. Stabil sih, tapi mukanya jadi agak ke zoom gitu, soalnya lumayan menuhin. Itu salah satu bagian yang jadi kompensasi lah kalau misalnya video kita mau lebih stabil. Bisa dimatiin sih jadi lebih luas. Kalau nggak pake stabilisasi kayak gini, tapi jadinya lebih geter. Jadi kesimpulannya, apakah Poco X3 Pro ini recommended? Balik ke pertanyaan awal tadi. Anda tipe orang yang kayak gimana sih? Apakah seneng sama HP dewa di suatu bidang, dan bidangnya itu gaming? Kalau kayak gitu, tutup video ini langsung beli aja Poco X3 Pro. Jangan pilih HP lain. Karena HP lain bakal kerasa lemot banget kalau performanya dibandingin sama X3 Pro. HP ini cocok buat anda yang sering komen, dan buat apa sih kamera bagus? Jarang foto bang! HP ini juga cocok buat anda yang nilai HP cuma dari chipsetnya doang. Pas liat harga, langsung bandingin sama prosesor aja, nggak peduli yang lain. Tapi kalau misalnya anda tipe yang pengen HP dengan nilai bagus di semua bidang, karena pake HP bukan cuma buat satu tujuan doang, jangan ambil Poco X3 Pro, karena bakal kecewa. Main game enak, tapi kalau dipake foto bareng gebetan, dan pas candle light dinner langsung dilarang posting karena burik. Atau main game enak, tapi pas dipake chatting lama lama, scrolling sosmed, tangan jadi pegel. Kalau anda doyan sama HP dengan nilai bagus di semua bidang, tapi nggak ada yang bener-bener ahli, HP ini bukan pilihan. Udah banyak alternatif HP lain, termasuk dari Xiaomi punya, yaitu Redmi Note 10 Pro, yang pilihan harganya sama persis juga sama ini. 3499 dan 3999. HP ini punya desain yang bisa lebih diterima buat banyak orang, lebih enteng, lebih tipis, layar lebih oke, udah AMOLED, performa yang juga bisa dipake buat banyak game, baterai sama awetnya, dan kamera yang lebih bagus, nilainya 789 789. Jadi memang bener sih kata Alvin pas interview kemarin, yang bilang kalau Redmi itu buat pasar yang lebih luas, lebih mainstream, lebih aman, sementara Poco buat pasar yang lebih spesifik, walaupun harga keduanya sama, tapi targetnya beda banget. Anda termasuk yang mana? Jangan salah pilih. Demikian review GadgetIn buat Poco X3 Pro. Like kalau anda suka edit video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau saya mending... Ya... Ya kalau mau beli di Tokopedia ada sih.